Anjil Matius pasal 3 ayat 1-12 Saudara-saudara saya akan menjelaskan ayat demi ayat karena itu mohon kesabaran kita mungkin tidak terlalu rinci tapi pokok-pokok dari ayat-ayat ini kita akan belajar kita berharap saudara-saudara setiap kali kita selesai ibadah minimal tak tambah pengetahuan tentang Alkitab gawat sekali kalau kita selesai ibadah tidak ada pengetahuan biar sedikit tentang Alkitab yang lebih bagus sesudah pengetahuan iman memang iman dulu baru pengetahuan nah karena itu kadang-kadang jemaat lebih suka kalau khutbah pendek-pendek sebenarnya bukan karena dia somang arti tapi karena dia tidak mau waktunya disipat untuk mendengarkan firman nah dia beresiko kalau mau urai ayat demi ayat lama mungkin setengah jam lebih mungkin 45 menit mari kita perhatikan pada waktu itu tampilah Yohanes pembaptis di Padanggurun Yodea Yohanes adalah Nabi terakhir dalam perjalanan umat Tuhan sesudah Yohanes tidak ada lagi Nabi sesudah Yohanes beralih pada zaman rasul-rasul memang orang Israel sudah kira-kira 300 atau 400 tahun tidak mendengar suara Nabi sebelum Yohanes muncul Nabi terakhir kira-kira 300 tahun sebelum Yohanes antara lain mungkin dia Sakaria kita terakhir kita Nabi terakhir Sakaria atau mungkin Maliaki setelah sekian lama 300 atau 400 tahun tidak pernah mendengar suara Nabi mereka seperti mengalami kekosongan mereka mengalami masa yang sunyi mereka tidak lagi pernah mendengar suara Tuhan melalui Nabi mereka seperti dalam kegelapan tiba-tiba muncul Yohanes seperti memberi cahaya di tengah kegelapan malam Yohanes datang sebagai Nabi nama Yohanes berarti Tuhan adalah pengasih Dp nama sih bagus Tuhan adalah pengasih Yahweh adalah pengasih tapi lia Dp watak lia Dp berita begitu keras begitu mengerihkan begitu menakutkan wataknya sama seperti Nabi-Nabi di zaman perjanjian lama menjadi Nabi menjadi penyambung lidah Allah yang tidak pernah santun lembut babuju senyum-senyum tapi dengan watak yang keras yang tegas berbicara atas nama Tuhan kepada umat tanpa memandang bunuh Yohanes lahir enam bulan lebih tua dari Yesus Kristus karena kalau baca di Injil Lukas misalnya ada tulis bagini waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria Anda bilang disitu pada bulan yang keenam datanglah malaikat Tuhan kepada Maria lalu bicara-bicara bicara terus lalu malaikat bilang bagini Maria engkau juga tahu bahwa Elizabeth sanakmu itu sedang mengandung dan ini ada bulan keenam jadi jarak kehamilan Elizabeth dan Maria enam bulan jadi setengah tahun lebih cepat lahir ini apa Yohanes dibanding Yesus tetapi waktu dia memberitakan tentang Yesus maka kita belajar satu hal umur lebih tua tidak dipakai untuk merasa lebih hebat umur lebih tua pengetahuan lebih banyak penalaman lebih banyak tidak dipakai sebagai alasan untuk yang dikemukakan yang ditonjolkan adalah diri sendiri dipakai untuk merendahkan meremehkan orang lain saya kira ini penting kita belajar dalam konsep pelayanan jadi penatua secara umur lebih tua dengan orang-orang yang jauh lebih muda umur tidak menentukan kualitas pelayanan waktu Yohanes merasa dia lebih tua dia tetap menaruh rasa hormat sampai dia bilang nanti kita baca berikut Yesus yang akan datang dia lebih besar daripada aku secara umur lebih tua tapi penghormatan kepada yang lebih muda kita bicara dulu aspek manusia begitu tinggi begitu hormat sampai dia bilang membuka tali sepatu tali kasutnya pun aku merasa tidak layak di zaman itu saudara-saudara memang katuk tuan-tuan yang punya hamba-hamba itu hamba-hamba petugas kalau tuan pulang dari mana itu hamba petugas buka akan tutuang pespatu peslop peskasut maka Yohanes bilang sedang membuka dia peslop kita merasa tidak layak nah ini penting hal pertama yang kita belajar tapi ketika dia tampil juga dia tampil seperti singa tidak ada kegentaran sedikitpun datang memberi ultimatum-ultimatum dari Tuhan apa yang dia beritakan ayat 2 bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat sekian lama orang Israel tidak lagi mendengar suara nabi tiba-tiba tampil nabi Yohanes sekali lagi kita bilang Yohanes adalah nabi terakhir sesudah Yohanes muncul rasul-rasul dan sesudah rasul-rasul tidak pernah muncul nabi yang baru sampai sekarang rasul dan nabi son yang tidak ada kapan nabi dan rasul selesai nabi hanya dibutuhkan selama alkitab perjanjian lama belum selesai ditulis rasul hanya dibutuhkan selama alkitab perjanjian baru belum selesai ditulis maka nabi mewakili perjanjian lama rasul mewakili perjanjian baru seiring dengan alkitab selesai ditulis dengan bentuk buku seperti ini maka tidak diperlukan nabi tidak diperlukan rasul gereja sekarang tidak punya nabi gereja sekarang tidak punya rasul tetapi gereja berkewajiban menjalankan tugas kenabian dan kerasulan sehingga tidak ada nabi sekarang kalau ada mengaku nabi itu nabi palsu kalau ada mengaku rasul itu rasul palsu nabi-nabi perjanjian lama rasul-rasul perjanjian baru jadi setelah alkitab selesai ditulis tidak lagi dibutuhkan nabi tidak lagi dibutuhkan rasul karena segala sesuatunya telah dicatat ditulis secara sempurna secara utuh johannes calvin bilang alkitab yang ada sekarang sudah sempurna sudah selesai sudah utuh tidak perlu wahyu baru dan karena itu tidak butuh nabi baru dan tidak usah ada rasul baru itulah sebabnya gereja tidak mengakui muhammad sebagai nabi karena nabi terakhir adalah johannes pembaktis apa yang dia beritakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat bertobat dalam bahasa Yunani metanoia metanoia itu dari dua suku kata meta dan noia meta artinya berbalik arah noia artinya ini otak, pikiran, mindset jadi metanoia secara harafiah berarti perubahan cara berpikir perubahan arah berpikir akan berpengaruh pada perubahan hati perubahan pandangan hidup dari cara berpikir yang mengandalkan kekuatan diri dari cara berpikir yang mengira bahwa kita diselamatkan menurut kemampuan kita dari cara berpikir yang mengira bahwa kita boleh diselamatkan dengan perbuatan-perbuatan baik kita di balik menjadi Allah sebagai satu-satunya pengendali dan percaya bahwa hanya di dalam Allah saja kita menemukan jalan hidup yang benar cara hidup yang benar dan keselamatan sejati merubah bertobat sebab kerajaan sorga sudah dekat dan karena itu saya kira ini menjadi penting untuk menjadi pemberitaan bagi gereja di zaman ini bertobatlah siapa di antara kita yang tidak berdosa semua kita berdosa 1 Yohanes 1 ayat 6, 7, 8, 9 bilang barang siapa berkata dia tidak berdosa dia menipu dirinya sendiri dan tidak ada kebenaran dalam hidup saya mengutip kata-kata pendeta Stephen Tong dia bilang begini barang siapa berkata dia tidak berdosa justru saat itu dia langsung berdosa dunia yang berdosa ini dunia ini tidak luput dari dosa maka saya kutip lagi kata-kata dari pendeta Stephen Tong hal paling indah yang dibutuhkan oleh orang berdosa adalah pengampunan dosa dengan demikian hal paling berharga yang harus dilakukan oleh orang berdosa adalah pertobatan sekali lagi hal paling indah yang paling dibutuhkan orang berdosa adalah pengampunan dosa dengan demikian hal paling berharga yang harus dilakukan oleh orang berdosa adalah pertobatan bertobatlah kita tidak pernah tahu masih berapa lama kita beribadah masih sampai berapa lama kita merayakan natal masih berapa hari kita tinggal di dunia ini masih berapa tahun kita tidak pernah tahu saudara-saudara cobalah sekali-sekali berpikir begini mungkin ini hari terakhir aku hidup di dunia ini apa yang akan kita lakukan kalau hari ini hari terakhir kita hidup berita ini menjadi penting bertobatlah jangan lagi memberontak kepada Tuhan engkau yang pernah menipu orang berhenti menipu orang engkau yang pernah curang jangan lagi curang engkau yang pernah berdusta jangan lagi berdusta engkau yang pernah memfitnah orang jangan lagi memfitnah engkau yang pernah membenci sekarang mengampuni engkau yang dulu tidak mau memaafkan lepaskanlah pengampunan Tuhan menuntut betapa ketat tidak ada pilihan pilihan kita cuma dua mau bertobat atau tidak yang bertobat mendapat keselamatan yang tidak bertobat akan dibuang oleh Tuhan mumpung Tuhan belum datang engkau yang pernah bersinah berhentilah bersinah engkau yang dulu malas sekarang berubah jadi rajin engkau yang dulu pernah makan dari kecurangan jangan curang lagi mungkin engkau anak muda yang dulu pernah nonton film porno jangan lakukan lagi mungkin engkau anak muda pernah bersina di masa muda berhenti bersina Tuhan akan menghukum engkau tapi Tuhan akan mencintai engkau kalau engkau bertobat tapi ada orang tahu firman tahu mampu melakukannya mampu mau melakukannya enggak mau tahu mampu enggak mau susah susah pendeta masih daging torang selalu sakit kita ke hati pendeta sampai kita melihat dia rasa muntah selalu sakit dia ada ada kategori berikut tahu firman tahu mampu melakukannya mampu mau melakukannya mau kapan nanti kita mau baikin belum sekarang kita janji nanti kalau kita semua mati tak mau ampuni padanya ini gawat torang enggak tahu kapan torang mati oh ada pendeta biasa kalau torang semua mati kan ada tanda-tanda tanda-tanda apa biasa sakit-sakit eh baik-baik kalau tak sakit-sakit kalau di pasar sepantar konciri dari ojek langsung mati dari kisaki yang enggak sempat bikin pengampunan jangan menunda kebaikan karena mungkin hari ini hari terakhir engkau melakukan kebaikan lagu tadi bilang bertobatlah dan baliklah kepada Allah jangan lambat jangan tunda kita enggak tahu Tuhan datang kapan tapi yang jelas dia datang nabi-nabi perjanjian lama bilang akan datang mesias dia sudah datang rasul-rasul berkata akan datang kembali dia dia akan datang Allah setia pada janji-janji jangan sampai terlambat kita pelayan khusus saya juga berkata kepada diri sendiri mungkin di waktu lalu pernah abai pernah lalai pernah tidak sungguh-sungguh bertobat kita sembuh hari ini hari apa maaf bulan Desember ini adalah bulan Desember terakhir bagi periode ini karena berikut memang masih Desember tahun depan masa peralihan tapi waktu itu sudah terpilih Pelsus periode baru meskipun nanti bertugas 1 Januari 2018 tapi itu masa-masa peralihan biasa masa-masa krisis baiklah juga kita saling mengevaluasi diri dalam pelayanan kita sebagai pelayan khusus jangan lagi bermain-main jangan lagi bermalas-malasan bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat apa itu kerajaan sorga kata sorga sebetulnya orang Yahudi begitu takut menyebut nama Allah begitu hormat pada nama Tuhan sehingga mereka tidak mau menyebut kerajaan Allah sehingga mereka mengganti kerajaan sorga jadi kerajaan sorga berarti kerajaan Allah kerajaan Allah bukan kerajaan yang didirikan dari manusia coba terang perhatikan bertobatlah sebab kerajaan sorga kerajaan sorga artinya bukan kerajaan yang didirikan oleh manusia bukan kerajaan yang didirikan oleh kekuatan politik manusia bukan kerajaan yang ditegakkan kehormatannya dengan prinsip-prinsip militer bukan kerajaan yang didirikan oleh tentara-tentara dengan menggunakan alat-alat perang tidak kerajaan sorga adalah kerajaan rohani dimana Allah sendiri menjadi penguasanya pemimpinnya menjadi rajanya sedangkan semua orang yang percaya kepada Yesus menjadi rakyatnya kerajaan sorga adalah kerajaan rohani kerajaan sorga adalah kerajaan dimana Allah menjadi pemerintahnya satu-satunya dan rakyatnya sekali lagi adalah semua orang yang beriman kepada Yesus krisis lalu yang berikut dibilang Yohanes bilang kapan ini kira-kira 2000 tahun lalu kerajaan sorga sudah dekat coba pikir baik-baik dari 2000 tahun lalu dia bilang kerajaan sorga sudah dekat sampai sekarang orang masih berdoa begini bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu coba pikir ini kalimat datanglah kerajaanmu seolah-olah memberi arti bahwa kerajaan itu belum ada betul tak kerajaan Allah itu belum datang kan orang masih minta sampai sekarang datanglah kerajaanmu datanglah kerajaanmu datanglah kerajaanmu tiap hari doa bapak kami datanglah kerajaanmu ketika orang bilang datanglah kerajaanmu seolah-olah kerajaan itu belum datang kan masih minta datanglah tapi dari 2000 tahun lalu Yohanes bilang kerajaan sorga sedekat 2000 tahun kemudian orang masih berdoa datanglah kerajaanmu jadi yang benar kerajaan sorga itu sudah ada atau belum ada sedekat dari hitungan Yohanes 2000 tahun lalu 2000 tahun kemudian dekat ini tidak dekat maksud saya ialah orang mesti serius memikir-mikirkan firman Tuhan orang mesti serius belajar firman Tuhan supaya orang jangan pulang sambil tidak mengerti kerajaan sorga itu sudah ada atau belum ada dari 2000 tahun lalu yang so dekat 2000 tahun kemudian masih bilang datanglah kerajaan jawabannya adalah kerajaan sorga itu sudah dan belum oh bagaimana itu sudah ada tetapi belum sempurna apa arti sudah ada tetapi belum sempurna sudah dimulai dimana pada waktu orang mengambil keputusan secara sadar mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadinya maka kerajaan Allah sudah datang di dalam diri kerajaan Allah itu sudah dimulai waktu Yesus Kristus memanggil orang-orang untuk datang kepadanya dan mereka percaya kepada dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat tetapi belum sempurna apa arti belum sempurna artinya ini masih dalam proses penyempurnaan kesempurnaannya baru akan tiba pada waktu Kristus datang kembali untuk kedua kalinya betul-betul disitu kita melihat tahta pemerintahan Kristus yang wahyu bilang duduk di atas tahtanya sekarang kan kita belum lihat tahta Allah itu seperti apa tahta Kristus seperti apa kita belum melihat maka yang ada sekarang adalah sudah dimulai tetapi belum sempurna gereja adalah gambaran tentang kerajaan Allah dengan demikian anggota kerajaan Allah ini masih terus bertambah masih terus bertambah sebaliknya yang sudah di dalam sangat mungkin akan mengalami proses penurnian bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat sudah dimulai tetapi penyempurnaannya kesempurnaannya baru akan tiba pada waktu Kristus datang kembali untuk kedua kali kapan itu akan datang tidak usah sibuk hitung tidak usah sibuk cari tahu pokoknya sebelum datang Tuhan tuntut cuma satu bertobatlah maka dia datang besok datang 10 tahun lagi datang 2000 tahun lagi tidak penting bagi saudara dan saya yang jauh lebih penting Tuhan tuntut adalah semumpung kerajaan sorga itu belum sungguh-sungguh ditegakkan masih ada kesempatan untuk bertobat orang bilang kalau 10 tahun lagi datang berarti boleh nanti 9 tahun depan kita bertobat jangan masalahnya orang tidak tahu apa betul 10 tahun lagi kaget sebantar kaget besok kaget ampersian tidak tahu apakah hari ini mungkin kesempatan kita mendengar firman Tuhan seruan-seruan Tuhan jangan lagi keraskan hati maukah kita hidup dalam pertobatan jawab dalam hati masing-masing itu yang Tuhan tuntut dari kita sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika berkata ada suara yang berseru-seru di padang gurun persiapkanlah jalan untuk Tuhan luruskanlah jalan baginya artinya kedatangan Nabi Yohanes ini memang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum dia datang ayat 4 Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan coba lihat ini Nabi Pekehidupan baju dari apa bulu unta ikat pinggang kulit makanannya belalang dan madu hutan seorang hamba Tuhan seorang utusan Tuhan seorang jurubicara Tuhan seorang penyambung lidah Allah pakai bahasa Tondano Weta memprihatinkan Tuhan hidup tapi ini memberi pelajaran berharga bagi saya bagi kita semua bagi para orang-orang yang memberi diri dalam tugas-tugas pelayanan gereja Tuhan jangan kualitas pelayanan kita ditentukan oleh ada tidaknya fasilitas banyak orang nanti sungguh-sungguh melayani Tuhan kalau sudah disediakan fasilitas mapan dulu baru sungguh-sungguh melayani Tuhan kalau tidak ada uang tidak mau melayani Tuhan tapi hati-hati juga kalau kita dalam rangka mengerjakan pelayanan Tuhan untuk mencari kemapanan awas Yohanes tidak mementingkan peduli amat kita punya baju apa kita punya makanan apa fokus saja pada kerja ini bagus saya belajar hal ini kemapanan jangan menjadi target pelayanan kesejahtaan secara materi bukan tujuan pelayanan apalagi nanti sosial sejahtera secara materi baru sungguh-sungguh melayani Tuhan saya begitu respect ada seorang pendeta namanya Endruji Endruji pernah mengkritik para pendeta kita termasuk dia bilang begini pendeta fasilitas kelas 1 makan kelas 1 khutbah kelas 3 pendeta jelek yang kedua fasilitas kelas 3 makan kelas 3 khutbah kelas 1 pendeta baik sudah punya segala galanya bisa maksudnya dibilang punya fasilitas miwah segala galanya bisa makan di restoran-restoran mahal tapi kualitas pelayanan rendah sebaliknya ada orang yang tidak bertumbuh pada fasilitas tidak bertumbuh pada kemapanan tapi mau sungguh-sungguh melayani Tuhan itu baru pelayanan yang baik tapi sebaliknya ini menjadi penting dalam kehidupan gereja Tuhan banyak kali kita napan dulu baru sungguh-sungguh melayani Tuhan kalau tidak ada fasilitas kalau tidak ada uang tidak mau melayani Tuhan termasuk termasuk mudah-mudahan ini jadi pelajaran berharga kalau orang misalnya mau pilih panitia mau pilih ketua ini mau pilih ini mau pilih ini mau pilih Syamas mau pilih penatua tahun depan pilih Joe itu orang ada fasilitas lengkap pilih itu orang yang ada doi itu keliru kan pilih panitia pilih ketua panitia yang ada doi itu cilakah gereja yang benar tidak begitu uang perlu perlu tapi kita waktu memilih itu sudah menentukan uang fasilitas menjadi dasar kita untuk melayani itu bahaya sekali kadang-kadang yang terjadi seperti itu di tempat lain menonjol sekali disini tidak pilih Joe dia juga itu bagus dia kok ada jabatan pilih Joe dia dia waktu ada fasilitas dia waktu kejabat dia tidak padai yang terlupa dia dia pedai padahal harusnya misalnya panitia ini bekerja bersandarkan kepada Tuhan mungkin dia tidak punya uang tapi Tuhan punya segala-galanya waktu dia bersandar pada Tuhan Tuhan tidak permalukan amin tapi kadang-kadang terang putar-putar ini konsep berpikir Alkitab maka ya biar-biar rajin kalau dia tidak tidak punya fasilitas tidak berharap tidak usah berharap jadi panitia kek pelsus komisi kerja karena orientasi cara berpikir kita keliru kita belajar ayat 5 tidak pusing maka pokoknya bersandar saja pada Tuhan kerjakan tugas yang Tuhan berikan mari kita belajar hal-hal macam ini ayat 6 lalu sambil mengaku dosanya maaf ayat 5 lewat maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dari seluruh Yudaya dan dari seluruh daerah sekitar Yordan saudara-saudara baca sekali lagi ayat ini maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dari seluruh Yudaya dan dari seluruh daerah sekitar Yordan dari Yerusalem sampai di Yudaya ini Yohanes berbicara di Padanggurun Yudaya orang-orang dari Yerusalem datang berbondong-bondong kepada dia tau saudara jarak antara Yerusalem sampai ke Yudaya itu 40 km kita tanya siapa disini di rumah jarak dari gereja ini 40 km dari sini 40 km dari sini sampai dimana ya radus soalnya dari sini sampai motoling 100 km kita hitung di meter jadi 40 km waktu itu belum ada bendi belum ada ojek ojek tidak ada oton tidak ada tapi mereka tidak cari gampang tidak cari muda tidak malas mereka berbondong-bondong pergi untuk apa untuk mendengarkan suara kenabian banyak orang sekarang cari gereja yang dekat terlalu jauh di sana tidak penting gereja itu memberitakan firman yang benar atau tidak yang penting dekat dulu tidak penting gereja itu menyampaikan firman yang benar atau tidak yang penting sedap dulu didengar karena itu banyak orang baka kidua sambil di betul sedaluan sambil kemana-mana karena pak orientasinya salah di sana pak itu sedap saya dengar di sana ada orang rupa ada roh kalau di sini rupa lesu di sana sedap di sini tidak ada apa-apa nah kita pernah bilang ini ini orang adalah orang yang orientasinya salah-salah mau datang di ibadah kalau di orang mau datang di ibadah mau cari senang sedap didengar mengalami kepuasan secara rohani hati-hati bertobat karena di orang orientasi salah di orang mau datang di ibadah bukan di orang yang pertama harus disenangkan Tuhan dulu jadi waktu di orang mau di ibadah jangan pikir kita mau dapat apa harusnya tanya dulu kita mau kasih apa Pak Tuhan Tuhan tidak perlu di orang pedoi Tuhan datang Tuhan mau di orang datang untuk apa untuk memuliakan dia Tuhan maka sewe tak satu minggu Tuhan sejaga biar kita tidak dapat hasil minimal kita sehat kita kuat kita keluarga baik-baik makasih Tuhan Tuhan dimuliakan mar Tuhan kita weta ada bikin salah kita ada berdosa kita mohon Tuhan ampuni akang Pak kita Tuhan dimuliakan kita bersyukur kita memuji Tuhan Tuhan dimuliakan kita dengar firman Tuhan Tuhan dimuliakan Tuhan kalau boleh weta minggu ini jaga akang kita kita kerja kita pribadi kita keluarga mohon pimpinan Tuhan Tuhan lagi dimuliakan maka Tuhan menjadi pusat menjadi inti dalam penyembahan tapi banyak orang pergi disana supaya apa supaya puas salah mencari kepuasan justru yang terjadi apa makin dia kesana kemari cari kepuasan makin dia tidak dapat kepuasan karena salah orientasi jadi itu orang datang di ibadah bukan supaya orang dipuaskan tapi supaya Tuhan dipuaskan Tuhan disenangkan ini yang Tuhan bilang cari dulu kerajaan ahla dan kebenarannya yang lain-lain nanti Tuhan tambahkan orang-orang dari Yerusalem berbondong-bondong 40 kilo jalan kaki datang cari firman yang benar maka jangan malas jangan masa bodoh jangan pasrah siapa tidak datang di gereja tidak kerja siapa tidak datang di gereja ada urusan ada bisnis kalau gereja lama ibadah lama khutbah lama sebenarnya kita bilang tadi sebenarnya bukan dia merasa seolah-olah seolah mengarti tapi merasa ini khutbah panjang bagi ini dia pilih waktu lebih banyak tersita kenapa? karena mencari kepuasan diri bukan memuliakan Tuhan harusnya putar itu orientasi orang berpidi gereja bukan supaya kita dapat apa-apa supaya orang tidak salah sama kita bilang tadi justru orang yang ke sana-kamari cari-cari kepuasan di mana-mana justru kita dapati lima tahun lebih kita mengamati orang-orang yang makin berusaha cari kepuasan di tempat-tempat lain di mana persekutuan macam-macam gereja macam-macam dia tinggi justru waktu dia balet dia orang emosi paling tidak stabil kita lihat kita lihat itu orang yang tetap tekun biar weta susah banting tulang datang di jemaat betes daluan penatua siamas pendeta belum datang tetap lambat datang mengerti tapi orang-orang yang di sana ke sana-kamari gampang tersinggung emosinya tidak stabil karena apa? karena salah arah bukan kita yang dipuaskan Tuhan dulu yang dipuaskan maka jangan malas jangan masa bodoh jangan cari alasan macam-macam untuk tidak setia datang kepada Tuhan ayat 6 lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan ayat 7 tetapi waktu ia melihat banyak orang parisi dan orang saduki datang untuk dibaptis berkatalah ia kepada mereka hai kamu keturunan ular berudak siapakah yang siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu Abraham adalah bapak kami karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini orang saduki orang farisi orang farisi itu siapa? orang farisi dan orang saduki adalah orang-orang kelompok-kelompok terhormat dalam kehidupan orang Yahudi orang farisi adalah kelompok orang yang paling setia paling ketat paling taat melakukan hukum tawaran orang saduki adalah kelompok imam yang paling berpengaruh antara lain pengaruh mereka karena mereka adalah kelompok imam elit kelompok imam yang kaya tetapi orang-orang yang merasa diri secara rohani mapan secara rohani baik secara status sosial bagus tidak luput dari teguran firman Tuhan oleh Yohadis hei kamu keturunan ular beludang orang-orang itu bersembunyi dibaluk dibalik simbol-simbol jubah-jubah bersembunyi dibalik simbol-simbol keagamaan sambil mereka bilang oh kita orang buat keturunan Abraham kita orang berhak dapat posisi istimewa dihadapan Tuhan maka orang-orang ini bersandar kepada iman nenek moyang Yohadis bilang jangan bersandar kepada iman nenek moyang memang kamu keturunan Abraham tapi itu tidak menjadikan engkau istimewa dihadapan Allah masing-masing engkau harus memberi pertanggung jawab begitulah dalam kehidupan kekristianan jangan bersandar kepada iman nenek moyang mungkin korang kayak tetek nenek dulu pendeta penatua tak lama-lama syamas tak lama-lama KPDP tak lama-lama tapi jangan kira engkau anak-anak boleh bersandar kepada iman orang tua masing-masing kita akan memberi pertanggung jawab jangan kira waktu kita lahir dari keluarga Kristen secara otomatis kita punya hak istimewa tidak ada itu masing-masing kita akan memberi pertanggung jawaban di hari Tuhan menegakkan kerajaannya di muka bumi ini dia kritik orang-orang yang merasa diri hebat baik aspek rohaninya maupun strata sosialnya tak lupa nah ini gereja kadang-kadang dipengaruhi oleh hal-hal macam ini orang kalau merasa pelayan khusus tidak lagi wajib di kritik orang kalau jadi pendeta penatua syamas merasa diri so paling benar karena itu tidak lagi berhak jemaat kritik dia itu salah pendeta harus penatua harus syamas harus orang-orang yang terlibat dalam kerja khusus gereja Tuhan harus juga terlibat dalam kritik kita juga mungkin salah Tuhan bisa memakai jemaat untuk mengingatkan kita kita tidak boleh bersembunyi dibalik simbol-simbol kerohanian itu itu tidak boleh menjadi tameng kita seolah-olah kita menjadi anti teguran Tuhan ini celaka sekali kadang-kadang seperti itu kita ketua ini gawat saya kira ini menjadi pelajaran-pelajaran yang bisa langsung diimplementasikan dalam hidup saya juga merasa seperti itu meskipun kadang-kadang orang yang salah mengerti tapi saya kira mari kita belajar hal ini ayat berikut kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api saudara-saudara kalau terorang tebang pohon kalau tak tinggal di petur ada akar mungkin tidak dia bertunas masih mungkin tapi ini firman Tuhan bilang pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dari akar mungkin dia bertumbuh lagi enggak kalau terorang tebang pohon kasih tinggal di petur ada akar tapi ini kali Tuhan bilang kapak sudah tersedia dan akan menebang dari akar sehingga dia tidak akan bertumbuh lagi nah itu ancaman Tuhan orang-orang yang tidak mau bertobat cilakah sekali namun-teman namun-teman Tuhan kamu dengan roh kudus dan dengan api nah ini bagus ini ayat juga untuk kita perdalam saya berharap biar sedikit lama tadi kita mendapatkan poin-poin penting kecuali yang memang dapat pikiran soka sana kamari tapi saya berharap terorang serius belajar firman Tuhan kita juga disini capek tak suar-suar untuk apa untuk beri pengertian saya merasa takut sekali kalau saudara-saudara ada yang pulang tidak tahu apa-apa tentang firman yang hari ini tapi memang depresi kowe tak lama ibu-bu-bu orang-orang lebih suka sekarang khutbah pendek-pendek meskipun tidak penting dia berbobot yang penting pendek dulu orang suka sekarang pendek-pendek biar tidak berbobot yang penting pendek meskipun juga panjang bukan berarti berbobot ada juga panjang makin panjang makin ngawur makin panjang makin entah jalan pulang ayat 11 tentang baptisan apa beda baptisan Yohanes dengan baptisan Yesus saya pernah bilang baptisan Yohanes adalah baptisan penyucian baptisan Yesus baptisan perjanjian satu kali ketika Paulus datang di Ephesus kalau terang baca di kisah para rasul Paulus tanya begini eh manusia baptis diorang bilang sudah Paulus tanya berbaptis dengan apa oh baptisan Yohanes oh mesti ulang mesti pakai baptisan Yesus tapi memang dia pembicaraan tentang baptisan nanti di ayat-ayat berikut mulai ayat 13 tapi singgung sedikit baptisan Yesus baptisan yang ada kaitan dengan keselamatan baptisan Yohanes tidak ada kaitan dengan keselamatan karena itu saya katakan baptisan Yohanes adalah baptisan penyucian tanda pertobatan tetapi tidak ada kaitan dengan keselamatan bertobat maksudnya orang boleh berbalik orang boleh berhenti berbuat dosa tetapi belum berarti dosanya dihapus pikir baik-baik orang boleh berbalik kepada Allah orang boleh berhenti berbuat dosa tapi belum tentu dosanya dihapus kapan orang dihapus dosanya waktu dia beriman kepada Yesus Kristus maka baptisan Yohanes ini tidak ada kaitan dengan keselamatan karena itu Yohanes bilang kita wetak cuma membaptis kamu dengan air tanda lahiria tapi baptisan yang sesungguhnya baptisan yang menyelamatkan baptisan rohani itu nanti dia yang akan melakukan itu dia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api apa sih baptisan roh kudus nah ini gereja-gereja karismatik jelaskan kacau balau baptisan api kacau balau sehingga balak keselamatan juga pakai baptisan pakai bendera tidak ada di Alkitab pakai bendera tapi kita jelaskan sedikit tentang baptisan roh baptisan roh kudus ini juga menentang orang yang bilang baptisan itu mesti colok baptisan air artinya tenggelamkan ke dalam air jadi kalau baptisan roh tenggelamkan ke dalam roh tidak baptisan roh kudus lebih berarti pencurahan roh kudus karena baptisan roh kudus berarti pencurahan roh kudus berarti kita setuju dengan baptisan geming baptisan air juga bisa melalui baptisan yang sistemnya pencurahan tidak perlu tenggelamkan supaya konsisten mengerti kita ulang ada gereja bilang baptisan air itu mesti tenggelamkan sekarang orang tanya jadi baptisan roh tenggelamkan ke dalam roh tidak mungkin jadi apa arti baptisan roh baptisan roh artinya dicurahkan roh kudus pencurahan roh kalau baptisan roh berarti pencurahan roh kudus berarti boleh dong baptisan air pencurahan air tidak perlu tenggelam ilang-jalan dorang artinya apa artinya turun ke baptisan selama ini berdasar secara Alkitab tidak perlu tenggelamkan tidak perlu celupkan karena memang di Alkitab tidak pernah ada baptisan pencelupan tapi sudahlah kita tidak mau bahas itu baptisan roh kudus sudara-sudara roh kudus atau roh dulu bahasa Yunaninya pneuma bahasa Ibraninya ruah ruah dan pneuma ini bisa berarti tiga atau empat tiga pertama roh itu berarti nafas waktu Tuhan mencipta Adam dari debu tanah lalu dia menghempuskan nafas nafas di bahasa Ibrani pakai ruah ruah berarti nafas nafas berarti kehidupan artinya apa orang yang dibaptis roh kudus orang itu mendapat kehidupan yang sungguh-sungguh hidup dari Tuhan orang yang belum pernah dibaptiskan secara roh kudus dia belum menemukan kehidupan yang sejati kapan orang menemukan kehidupan yang sesungguh kapan orang betul-betul memiliki jaminan kehidupan sejati waktu orang beriman kepada Yesus Kristus orang yang beriman kepada Yesus Kristus menerima kuasa roh kudus sehingga dia menemukan arti hidup yang sesungguhnya sebelum orang menerima roh kudus sebelum orang beriman kepada Yesus Kristus dia adalah orang yang mati secara rohani dia akan dibuang oleh Tuhan tapi waktu dia dibaptis dengan roh kudus menerima roh kudus beriman kepada Yesus Kristus dia menemukan jaminan hidup yang kekal ada pertanyaan bagini coba jawab mana lepet dulu roh kudus turun pada seseorang lalu dia beriman kepada Yesus Kristus atau orang beriman dulu baru roh kudus turun sekali lagi mana yang benar orang beriman dulu pada Yesus Kristus percaya dulu Yesus Kristus baru roh kudus turun atau roh kudus turun dulu baru orang beriman pada Yesus Kristus mana satu dua kalau satu orang beriman dulu baru roh kudus turun keatasnya yang kedua roh kudus turun dulu baru dia beriman pada Yesus Kristus yang benar mana nah ini orang kan doktrin-doktrin macam ini gak pernah dibahas gak pernah pikir secara serius banyak orang bilang satu tadi subuh lagi kita tanya satu dua yang lain satu dua satu orang beriman dulu baru roh kudus turun keatasnya memberi hidup atau roh kudus turun dulu baru dia beriman pada Yesus Kristus yang benar adalah satu atau dua dua orang gak mungkin beriman pada Yesus Kristus kalau roh kudus tidak turun pada dia karena fungsi roh kudus adalah roh kudus jadi dia proses begini ini semua orang berdosa Tuhan pilih beberapa orang yang berdosa ini karena memang tidak semua orang diselamatkan Tuhan pilih sesudah Tuhan pilih roh kudus turun ke atasnya roh kudus itu akan menuntun orang akan memberi kesadaran akan memberi pengertian dan membawa orang pada proses pelambilan keputusan untuk berkata aku percaya Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat penebus dosan saya maka tanpa roh kudus tidak ada orang mengaku Yesus Kristus Tuhan hanya kalau roh kudus telah turun hanya kalau roh kudus telah menggerakkan hati orang baru orang mengambil keputusan untuk beriman pada Yesus Kristus jadi yang benar adalah roh kudus turun dulu baru orang beriman karena itu Martin Luther bapak reformasi gereja bilang iman pun adalah anugerah orang percaya pada Yesus Kristus itu iman itu itu kepercayaan itu juga Tuhan dah kasih bukan lahir sebagai respon tapi Tuhan kasih sebagai orang orang kilihan maka roh kudus turun dulu baru orang menemukan kehidupan yang sejati itu kita bilang roh berarti nafas atau hidup berarti orang yang menerima roh kudus menemukan atau mendapatkan kehidupan sejati yang kedua roh kudus dia bahasa lain roh pneuma atau ruah itu berarti angin angin itu simbol dari kekuatan dia akan menggulingkan kapal laut dia boleh menggelombangkan gelombang laut yang besar dia boleh menggoncangkan gedung-gedung besar dia boleh mencabit pohon dari akar-akarnya karena dia simbol kekuatan dengan demikian orang yang menerima roh kudus akan memiliki kekuatan dari Allah dikala dia menghadapi kesulitan kecemasan luka luka batin penderitaan kesulitan tantangan kelemahan orang yang menerima roh kudus akan dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi segala macam kesulitan kekuatiran amin maka karena itu kita harus tunduk minta supaya roh kudus Tuhan turun dalam hidup kita yang ketiga roh kudus itu berarti ada kaitan dengan karya penciptaan waktu di kejadian bilang begini dan roh alam melayang-layang di atas permukaan air dan roh kudus itu mengubah dari ketidak peraturan kekacauan menjadi keteraturan dulu waktu mahasiswa fakultas teologi jasuluh hafal kejadian itu dan roh alam melayang-layang di atas permukaan air dia berbahasa ibrani dan roh alam melayang-layang di atas permukaan air roh alam itu membuat kekacauan ketidak teraturan menjadi ketertiban dan keteraturan dengan demikian orang yang menerima roh kudus hidupnya makin teratur makin tertib orang tidak teratur orang hidupnya tidak tertib anda roh kudus tidak bekerja dalam hidup begitu baptisan api itu apa api bisa ada kaitan dengan tiga hal yang pertama orang berpikir dalam konteks zaman itu dulu tidak ada listrik dulu tidak ada PLN dulu tidak ada lampu api ada kaitan dengan penerangan maka orang kalau jalan gelap ada api jalannya terang maka orang yang dibatis dengan api maksudnya Tuhan akan menerangi jalan hidupnya dunia gelap dunia tanpa arah dunia kacau balau tapi ketika roh Tuhan turun atasnya dia dibatis dengan api maksudnya orang-orang yang menerima Kristus maka jalan hidupnya terang dia tidak berjalan dalam kegelapan amin satu dua api juga berkait dengan kehangatan kalau dingin badai kati api kalau apa kaitannya dibatis dengan api orang akan memiliki kehangatan kasih dulus dingin suami istri hubungannya awal-awal panas sekarang dingin orang tua anak-anak dingin jadi pelayan khusus makin dekat akhir period makin dingin jemaat dalam kehidupan persekutuan makin akhir tahun makin dingin roh kudus mungkin mulai lari karena sana ada kehangatan kalau roh kudus turun kalau baptisan api turun maka akan membangun kehangatan kasih ketiga api berkait dengan penurnian logam emas apapun harus dibakar supaya mengeluarkan unsur-unsur yang palsu yang imitasi supaya hanya menemukan yang asli yang berkualitas yang bermutu dengan demikian ketika orang menerima Yesus Kristus dia akan mengalami proses pemurnian hanya dalam Tuhan kita dimurnikan Tuhan membuang segala macam dosa kekafiran kekotoran kejelekan segala macam yang membawa kita pada kemurnian dibuang semuanya supaya kita menemukan hidup dalam kemurnian terpujilah Tuhan Amin